Pemisah proses seleksi calon pimpinan KPK di lembaga politik atau DPR yang sudah mengkucut menjadi 10 nama kini mendapat perhatian khusus dari Akademisi di Purwokerto, Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Rektor Universitas Momadia Purwokerto, Anjar Nugroho. Rektor Universitas Momadia Purwokerto, Anjar Nugroho, memberikan tanggapan terhadap proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR RI yang kini sudah mengkucut menjadi 10 nama calon pemimpin. Hal itu diungkapkan selesai acara pelantikan wakil rektor yang dilaksanakan di gedung Aula Aka Ansuari UMP. Ia juga mengajak kepada masyarakat serta LSM untuk tetap mengawal proses tersebut untuk memastikan semua berjalan secara objektif. Menurutnya harapan publik terhadap KPK masih sangat tinggi, bahkan KPK masih menjadi lembaga pemberantasan korupsi utama di Indonesia. Karena itu jangan sampai mengecewakan rakyat termasuk kinerja tim seleksi juga harus menjaga profesionalitasnya. KPK itu sangat tinggi sekali, sangat besar sekali. Kita masih berharap KPK akan betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi. Sekaligus juga penjagaan korupsi yang ada di Indonesia. Karena sampai hari ini Indonesia masih bergolong negara yang, ya boleh dibilang negara yang korupsinya relatif paling tinggi di dunia. Jadi proses seleksi dari tim-tim sel kemarin cukup ini enggak Pak, terbuka, transparan, terus? Ya, kalau dari tim sel saya kira sudah cukup objektif, sudah cukup transparan. Tapi kadang-kadang persoal lain nanti ada di lembaga-lembaga politik, karena harus disahkan di DPR dan DPR itu. Yaitu lembaga politik yang terdiri atas berbagai macam partai politik yang masing-masing punya kepentingan. Nah, itu yang harus kita terus waswatai dan masyarakat harus bisa menjadi kontrol berada proses pimpinan KPK. Rektor juga mengungkapkan periode ini benar-benar menjadi harapan besar bagi masyarakat, karena menurutnya tingkat korupsi di Indonesia sudah masuk tahap kronis, dan jika tidak ada pencegahan setah penindakan serius, maka dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan bangkrut. Wildan Tegaroli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.